Kemudian yang kedua yang membatalkan butuh itu adalah Zawalul Agli, hilangnya akal Hilangnya akal bisa dengan karena tidur Jadi kalau pulang jelingan sudah butuh Kemudian tidur Maka itu butuhnya batal Karena waktu tidur itu kita kehilangkan akal Jadi akal kita itu hilang Maka dianggap tidak ada akal sehingga butuh kita itu batal Hilang akal Karena tidur Juga karena misalkan pinsan Kalau kita pinsan itu sudah butuh kemudian pinsan Maka itu butuh kita batal Atau mabuk Mabuk sakat Misalkan seorang sudah butuh kemudian orang itu misalkan ya Mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan Minuman atau mungkin obatan tertentu sehingga dia mabuk Akalnya hilang Maka itu butuhnya batal Jadi ini termasuk hilang akal Hilang akal itu membatalkan butuh Khusus untuk masalah tidur tadi ya Tidur yang membatalkan butuh Adalah Untuk tidur yang nyenyak Tidur nyenyak ini ku membatalkan butuh Kalau tidur tidak nyenyak Tidak pulas Maka tidak batal butuhnya Ukurannya bagaimana Tidur nyenyak itu Atau tidur yang tidak nyenyak Kalau tidurnya itu tidak nyenyak Tidak pulas Ini ku wujudnya tidak batal Tandanya adalah Seorang ketika tidur dalam posisi Maaf Bokongnya atau pantatnya nih ku Menyentuh sempurna ke lantai Kalau seperti itu tidur Maka itu tidur ringan Itu tidak membatalkan butuh Kalau tidur model seperti itu Jadi misalnya jaringan duduk seperti ini Terus tidur Maka ketika bangun Butuhnya tidak batal Karena tidur yang seperti itu Ketika pantat kita Bokong kita itu masih menyentuh Lantai sempurna nyenyak Tidak termasuk tidur pulas Maka tidak membatalkan butuh Tidur yang membatalkan butuh itu Tidur pulas yang Bokong atau pantat kita nyenyak Sudah tidak menyentuh lantai Misalkan terlentang Tidurnya no water Terlentang Tidurnya sudah tengkurap Atau miring Jadi bokongnya itu Pokoknya sudah tidak menyentuh lantai Maka itu Batal untuk kita Karena itu termasuk Dikategorikan ulama Tidur yang pulas Sehingga itu batal untuknya Makanya dalam hadis Nabi sebutkan Menama Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang tidur Dalam dia bermutu Itu maksudnya Tidur yang nyenyak Atau pulas Dengan kategori Yang sudah kita jelaskan tadi Bisa dipahami Ya jadi Tidak semua tidur itu Membatalkan butuh Hanya tidur yang pulas Dengan penjelasan Yang sudah kita sebutkan tadi Oleh karena itu Ketika misalkan Seorang Hadir di Sholat Jumat Kemudian saat Khotibnya berkhutbah Tidur Ini banyak terjadi Jumatan Pas khotib Berkhutbah Malah Tidur Nah seperti ini Apakah batal Jawabnya tidak batal Jadi nanti ketika Ikhomat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian langsung berdiri Langsung sholat Itu Sholatnya sah Karena Tidurnya Ini ku Tidak membatalkan Untuk Karena tidurnya Tidur ringan Bukan tidur Nakwa yang ku Pulas Paham gak Termasuk ini Seorang Tidur Posisinya duduk Seperti ini Misalkan Dia senden Ke tembok Kalau tembok itu Hilang Dia Akan jatuh Seperti ini Juga tidak Membatalkan Untuk Jadi jendengan Seperti ini Misalkan Duduk seperti ini Senden tembok Kemudian Nopo Tertidur Maka tidurnya Membatalkan Membatalkan Selama Posisi jendengan Tidurnya Dalam posisi Duduk Dan dalam Posisi Pantat Atau bokong Kita itu Menyentuh Sempurna Kelantai Jadi Jadi perlu dipahami Seperti ini Maka hatis-hatis Nabi yang Memerintahkan Orang yang Tidur Untuk Bermuduk Maka itu Maksudnya Tidur pulas Dengan Penjelasan Sudah-sudah Sebutkan Tadi Ada pun Hadis-hadis Nabi Yang Wahirnya Tidak Memerintahkan Bermuduk Ketika tidur Itu Maksudnya Adalah Dibawa Kepada Kemungkinan Tidur yang Ringan Atau Tidur yang Tidak pulas Terima kasih